Kita juga sambil smile gitu ya? Sambil smile juga. Tapi jangan buka mulut, nanti masuk ke dalam ya kan? Jadi tidak tertutup gitu ya. Nah Raisa juga favorit ya tadi ya? Ini sebenarnya aku, ini parfum yang aku pakai waktu aku lagi kuliah gitu. Jadi setiap, kamu tau kan kayak... Pantesan, ganteng-ganteng yang deketin kamu ya. Itu beda lagi Kak. Enggak, tapi selain itu, tapi kamu tau kan kalau misalkan send itu brings back so many memories. Jadi aku begitu reintroduce ke Lavi Ebel tuh kayak... Aduh inget lagi masa-masa kuliah, terus lagi sama temen-temen terus, ngerjain tugas kayak gitu-gitu. Aduh, kayak aku bener-bener setiap nyium ini kayak langsung senyum karena aku ya inget masa-masa itu. Oh, nostalgia jadinya ya. Nostalgia yang menyenangkan. Oke, nah apalagi zaman sekarang nih, kita kan harus meningkatkan imun sistem yang baris kaya. Dan yang namanya happiness itu udah terbukti gitu. Bisa membawa, mengangkat, meningkatkan lah imun sistem kita jadi lebih baik lagi. Jadi bisa terbantu juga tuh ya, dengan menggunakan rutin tuh sebelum keluar rumah. Atau mungkin dalam rumah aja, kamu pernah ngasih di rumah aja pakai parfum? Aku sih pakai. Aku juga, aku semua aku pakai. Oh, wow. Kalau enggak, enggak semangat. Oh, iya, iya, iya. Apalagi sekarang kan juga beberapa kali kamu suka bikin konten dari rumah tuh ya. Iya. Nah, jangan lupa pakai parfumnya gitu. Oke, baiklah. Apalagi tadi aku suka itunya juga tuh, wing of freedom. Wings of freedom. Oh my God. Perempuan zaman sekarang ya, udah bebas merdeka doangnya. Ini adalah salah satu contohnya nih ya. Yang memang sudah sukses, bebas, merdeka gitu kan. Menentukan pilihan-pilihan langkah-langkah hidupnya asik. Wah, luar biasa sekali loh ini. Oke, kalau tadi sudah parfum ya, La Vie Belle ini. Sekali lagi tadi apa, Mbak Riska, untuk nama parfumnya tadi? La Vie Belle. Jadi ada La Vie Belle yang ini, ada La Vie Belle yang Eclat, sama yang baru ada La Vie Belle Flower of Happiness. Oh wow, yang pink itu? Yes, yang pink. Oke, silahkan pilih sendiri nanti ya, ke counter ya. Yes, boleh. Untuk aroma yang paling kamu favoritkan. Oke, kita lanjut yuk. Lanjut, lukur akhir. Lanjut lagi, jadi gerakan ya teman-teman media ya. Ini seru juga nih. Nah, ini nih ada macem-macem banget ya shadenya. Suh dia. Suka banget. Kalau tadi Raisa sempat bilang tuh, kamu tuh berawal dari make up-nya dulu ya untuk longcomb. Kamu coba-coba, apa namanya, mascaranya, terus mungkin foundation-nya juga. Yes. Nah, silahkan Mbak Riska diperkenalkan untuk foundation dari longcomb. Iya, ini adalah Tang Idol Ultrawear ya, namanya emang agak susah-susah ya, agak berbeda gitu ya sama tulisannya. Kita bilangnya ini adalah Tang Idol Ultrawear, ini adalah generasi mutakhir dari make up-nya longcomb. Ini adalah foundation yang memiliki airwear teknologi yang sudah dipatenkan oleh longcomb. Jadi selain formulanya ini ultra lightweight, jadi ringan banget, dipakainya tuh gak kayak pake topeng. Biasanya kan kalau pake foundation kayak berat gitu ya. Pake Tang Idol enggak, karena dia punya ultra lightweight, kemudian juga dia bisa tahan lama, longwear sampai 24 jam gitu ya. Kemudian yang paling penting dia juga ada teknologi yang namanya film former resin yang bisa bikin foundation ini walaupun dia full coverage ya, semi matte finish, tapi dia ada formula ultra breathable. Jadi kulit kita tetap bisa bernafas gitu walaupun pake foundation. Walaupun coveragenya full, tetap bisa nafas, gak bikin menyumbat pori-pori. Ya, ini menarik banget ya, karena full coverage-nya itu, tapi bisa ultra breathable. Betul sekali, dan yang paling penting karena sekarang kita sering banget pake masker, pasti bete dong kalau foundationnya sering-sering transfer atau banyak banget transfernya. Ya, betul. Dengan Tang Idol Ultrawear ini minim transfer, jadi boleh dicek nanti ke maskernya gak banyak banget belepotan gitu. Gak perlu, karena kalau udah ke transfer gitu kan jadi belang ya, ada peninggung mau touch upnya gimana. Betul, karena ini foundation gitu, jadi paling-paling base banget. Yes. Tapi ini salah satu yang aku kagetin juga sih, waktu pertama kali aku coba, karena kan dia lumayan cair ya. Jadi aku pikir, oh cair ini pasti coveragenya minimum, terus juga aku harus pakenya banyak gitu. Tapi ternyata bener-bener satu pump, itu udah bisa sampe leher. Yes. Udah gitu, coveragenya oke banget. Full coverage. Oke ya. Nah itu dia sih bener tuh, kalau misalnya udah teksturnya agak cair, kita pasti mikirnya, oh ini gak cover nih kayaknya ya. Gak cover cover. Keren banget. Mungkin ada informasi tambahan lagi nih seputar. Oke, ini apa nih Mbak? Nah, ini bukan alat pengukur suhu ya, jadi bukan kayak di depan tadi. Bukan, bukan ya. Berapa, itu berapa derajat Bu? So, ini adalah salah satu beauty tech device kami juga, yaitu namanya shade finder. Pasti cewek-cewek punya masalah yang sama untuk nentuin shade foundation yang tepat. Ya gak sih, bingung banget. Nah, dengan adanya shade finder ini, dia bisa mendeteksi lebih dari 2.000 jenis kulit. Dia jadi bisa menentukan jenis foundation yang tepat untuk tone kulitnya kamu. Kita nyala gak? Ini lagi gak nyala, belum dinyalain. Aku mau, soalnya. Pengen, tapi harus dalam kondisi kulitnya bersih, supaya lebih akurat ya kan. Kalau sekarang pun ya ya udah pake foundation, jadi nanti warnanya jadi gak akurat lagi. So, nanti kapan ayo ditunggu di counternya longkong ya, kita cobain shade finder. Jadi ini ada di semua counter? Ada di semua counternya longkong. Sama, youth finder dan juga shade finder semuanya ada di counter longkong. Very nice. Karena kadang-kadang kalau kita di counter, lightingnya beda, terus kalau di luar beda. Jadi suka misalkan beli di counter, terus pas di luar ternyata salah. Cobain beda ya, dengan ini pasti lebih akurat untuk pilihan shade foundation yang tepat. Oke, jadi kamu pernah ya kayak beli foundation, terus salah shade gitu pernah ngalamin? Pernah, pernah lah. Semua orang kayaknya pernah deh ngalamin itu. Bener, kayak kalau aku jujur kayak terlalu terang, kepedean. Kepedean kirain, oh ini kayak kulit gue ini deh, gitu. Tampil rumah, ih kok jadi belang sama leher gitu kan. Kayak terlalu jauh gitu jaraknya antara warna asli ke lu dengan warna foundationnya sendiri. Oke, kalau untuk shadenya sendiri nih, mungkin ada informasi tambahan dari Absolute menawarkan? Dari Tang Idol Ultra Wear Foundation ini tersedia untuk 30 pilihan warna yang cocok banget untuk wanita Indonesia yang punya tone kulit yang beda-beda dan bervariatif. Wow, jadi macam-macam banget ya untuk Tang Idol tadi ya. Dan plus ini ada SPF-nya juga ya, foundationnya jadi udah komplet banget, ada protection-nya juga. Wow, ada SPF, udah gitu tadi, Ultra Weight juga. Dan ada Ultra Breathable tadi ya. Ultra Breathable, betul. Jadi bisa bernafas kulitnya walaupun full coverage. Iya, dan tahan lama sampai 24 jam. Itu dia, 24 jam. Karena kita setelah 18 jam itu berasa banget ya. Nggak usah 18 jam, 12 jam deh. Udah kayak udah nggak betah banget ya, karena kayak nggak bisa nafas. Nah ini ada teknologi Ultra Breathable tadi, menarik banget. Oke, terima kasih ya Mbak Rista. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Udah jalan-jalan kita nih keliling-keliling sini jadi tau lebih banyak tentang produk-produk ikonik dari Longcom yang memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Dan juga tadi diperkenalkan dengan teknologi canggih ya, device yang bisa kita tahu tuh Youth Finder. Kita tahu seberapa muda sih kulit kita gitu ya. Iya. Dan juga Shade Finder tadi untuk mencari shade foundation yang tepat untuk kita dari rangkaian Tang Idol ini. Oke kalau gitu kita akan kembali lagi nanti ya. Di sesi berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang rangkaian Genifique setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Stay tuned, kita jeda dulu 5 menit. I'm here to talk about my skincare secret, my Genifique. Serum favoritku dengan microbiome science. Cuma dengan satu tetes, pertahanan kulitku lebih kuat dan mudah, teksturnya tuh ringan dan cepat meresap ke kulitku. I love how Genifique bisa bikin kulit aku lebih glowing, halus dan kerutan tersamarkan cuma dalam 7 hari. Yes, 7 hari aja. Aku bebas berekspresi and just be the best version of myself. What makes us stronger is often invisible. Advanced Genifique Serum, pioneering microbiome science. In every drop, 30 million pre and probiotic fractions for your skin. Now proven. Two times faster recovery. In one drop, skin barrier is stronger. From 7 days, healthy, younger looking skin. Advanced Genifique Serum with microbiome science. Lancôme. I'm here to talk about my skincare secret, my Genifique. Serum favoritku dengan microbiome science. Cuma dengan satu tetes, pertahanan kulitku lebih kuat dan mudah, teksturnya tuh ringan dan cepat meresap ke kulitku. I love how Genifique bisa bikin kulit aku lebih glowing, halus dan kerutan tersamarkan cuma dalam 7 hari. Yes, 7 hari aja. Aku bebas berekspresi and just be the best version of myself. Bonjour semuanya. Mulai hari ini, aku resmi menjadi Lancôme Official Brand Partner. Brand luxury asal Perancis yang sudah menemani dan mempercantik wanita di seluruh dunia selama lebih dari 85 tahun. Merupakan suatu kehormatan bagi aku bisa menjadi bagian dari Lancôme. Karena we both share the same value, yaitu kita percaya kalau happiness is the source of beauty. Di mana kamu akan merasa cantik ketika kamu bahagia. Di tengah aktivitas aku yang padat, aku diminta untuk selalu tampil prima dengan kulit yang terawat setiap saat. Dan banyak banget dari sekeliling aku yang sering nanyain, produk apa sih yang aku pakai? Dan sekarang untuk pertama kalinya, aku akan share ke kalian semua skincare secret aku. Ini dia, Advanced Genifique. Aku suka ini Lancôme Number One Serum. Selalu aku pakai setiap hari. And this is my top secret, rahasia kulit halus glowing and my confidence booster. Aku suka bagaimana Genifique bisa menjaga pertahanan kulit aku jadi lebih kuat. Jadi aku bisa bebas berekspresi and just be the best version of myself. On stage. And of course for my family. Let's spread happiness together with Lancôme. What makes us stronger is often invisible. Advanced Genifique Serum. Pioneering microbiome science. In every drop, 30 million pre- and probiotic fractions for your skin. Now proven. Two times faster recovery. In one drop, skin barrier is stronger. From seven days, healthy, younger looking skin. Advanced Genifique Serum with microbiome science. Lancôme. I'm here to talk about my skincare secret, my Genifique. Serum favoritku dengan microbiome science. Cuma dengan satu tetes, pertahanan kulitku lebih kuat dan mudah. Teksturnya tuh ringan dan cepat meresap ke kulitku. I love how Genifique bisa bikin kulit aku lebih glowing, halus, dan kerutan tersamarkan cuma dalam tujuh hari. Yes. Tujuh hari aja. Aku bebas berekspresi and just be the best version of myself. Bonjour semuanya. Mulai hari ini, aku resmi menjadi Longcombe official brand partner. Brand luxury asal Perancis yang sudah menemani dan mempercantik wanita di seluruh dunia selama lebih dari 85 tahun. Merupakan suatu kehormatan bagi aku bisa menjadi bagian dari Longcombe, karena we both share the same value, yaitu kita percaya kalau happiness is the source of beauty. Dimana kamu akan merasa cantik ketika kamu bahagia. Di tengah aktivitas aku yang padat, aku diminta untuk selalu tampil prima dengan kulit yang terawat setiap saat. Dan banyak banget dari sekeliling aku yang sering nanyain, produk apa sih yang aku pakai? Dan sekarang untuk pertama kalinya, aku akan share ke kalian semua skincare secret aku. Ini dia, Advanced Genifique. I love this Longcombe number one serum. Selalu aku pakai setiap hari. And this is my top secret, rahasia kulit halus glowing and my confidence booster. I love how Genifique bisa menjaga pertahanan kulit aku jadi lebih kuat. Jadi aku bisa bebas berekspresi and just be the best version of myself on stage and of course for my family. Let's spread happiness together with Longcombe. Halo semuanya reka-reka media, baik yang secara online maupun yang hadir langsung. Kembali lagi kita bertiga nih. Anderi, Raisa dan juga Mbak Rizka disini ya. Untuk kita membahas lebih dalam tentang Genifique tadi ya. Rangkaian Genifique sesuai dengan janji aku di awal. Dan nanti kita juga akan menghadirkan seorang dermatolog ya. Yang akan membahas juga tentang microbiome. Yay, konsum gratis. Jadi nanti Raisa kalau mau nanya-nanya, boleh banget. Kamu langsung tanya aja gitu. Oke. Nah langsung kalau gitu nih aku mau nanya ya kalau Mbak Rizka. Mungkin boleh dijelaskan lebih dalam. Dari tadi Raisa juga udah bilang tuh, untuk Advanced Genifique Serum itu tuh yang paling banget dia suka. Memang bisa membantu merawat skin barrier. Biar lebih tangguh, lebih kuat dalam menjalani hidup ini gitu. Oke. Boleh jalan-jalan nanti lanjutkan? Ya, jadi sebenarnya Advanced Genifique ini adalah produk kami yang terinspirasi dari microbiome science. Mungkin belum banyak juga gitu yang denger soal si microbiome science gitu. Bahwa tubuh kita ini adalah sebuah ekosistem tempat tinggalnya miliaran mikroorganisme ya. Dan sementara si mikroorganisme ini tuh pastinya kan punya manfaat yang baik gitu ya. Merupakan bagian integral yang gak terpisahkan dari kulit kita gitu. Nah si microbiome ini keseimbangannya itu penting banget. Karena dia akan menentukan penampilan dan juga kesehatan kulit wajahnya kita. Gitu, so walaupun dia gak kelihatan karena partikelnya sangat kecil sekali gitu ya. Tapi microbiome yang balance itu merupakan nutrisi yang penting gitu ya. Untuk bisa melindungi kulit kita gitu ya. Mempertahankan kulit kita dari serangan agresi eksternal yang gak bagus buat kulit wajah. Plus juga tadi dia bisa memperkuat skin barrier kita. Melindungi supaya kulitnya tetap sehat gitu. Itu penting banget sih microbiome itu. Jadi fokusnya tuh langsung ke microbiome-nya itu bagian yang kecil banget ya. Kecil banget. Dan itu harus dijaga keseimbangannya. Betul. Wow ini menarik sekali ya. Boleh diinformasikan lebih lanjut kah? Keseimbangan seperti apa sih yang diharapkan gitu kan untuk mendapatkan kulit yang sehat gitu. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman microbiome itu kan kita dapat dari ibu kita tuh. Jadi itu adalah diberikan secara unik gitu ya setiap orang itu microbiome-nya beda-beda. Aku Raisa, Mbak Andari gitu beda-beda. Nah microbiome ini sayangnya seiring dengan pertambahan usia. Itu keseimbangannya antara bakteri baik, bakteri buruk gitu ya. Itu bisa berubah, bisa terganggu. Karena faktor polusi, karena faktor sinar matahari, karena faktor cuaca gitu ya. Karena faktor gaya hidup itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan microbiome. Nah kalau microbiome kita enggak balance gitu ya, itu akan membuka banyak sekali skin issues yang bisa mampir ke kulit wajah kita. Wow bahaya banget ini kalau kita enggak memperhatikan sampai sedalam itu ya. Oke, deeper and deeper. Sebelum going deeper lagi, gimana kalau kita simak dulu nih video berikut ini. Cuma dengan satu tetes, pertahanan kulitku lebih kuat dan mudah, teksturnya tuh ringan dan cepat meresap ke kulitku. I love how Genifique bisa bikin kulit aku lebih glowing, halus, dan kerutan tersamarkan cuma dalam tujuh hari. Yes, tujuh hari aja. Aku bebas berekspresi and just be the best version of myself. Wow, itu dia ya. Boleh enggak sih microbiome itu yang microbiome Raisa ditularkan ke aku ya? Bisa, bisa dibotolkan. Benar loh, microbiome tuh bisa nular loh. Gimana sih ceritanya Mbak Rizka bisa nular gitu? Ya, karena microbiome orang tadi ya beda-beda. Dia tuh juga dipengaruhi terhadap lingkungan sekitar kita. Gitu, ya jadi dia bisa terganggu ya kalau sekitar kita kondisinya enggak bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya bagus, itu juga bisa. Sama ya, kayak aku juga kalau sekitar aku enggak bagus, aku terganggu. Kamu enggak terganggu? Enggak dong, sekarang. Karena aku lagi senang banget nih ya, ingin memperkuat skin barrier aku dengan deket-deket Raisa gitu. Yang emang menggunakan Advanced Genifique Serumnya tuh rutin banget. Udah hampir dua tahun ya, udah setahun lebih menggunakannya rutin sehari dua kali. Ketika pertama kali kamu dengar microbiome science gitu. Itu pendapat kamu gimana sih ya? Aku sebenarnya, aku sempat nanya juga ya ke Mbak Rizka kayak, kita sering banget dengar tentang skin barrier, tentang kita harus merawat skin barrier. Even kata-kata skin barrier aja kayaknya baru populer tuh sekitar dua tahun, tiga tahun terakhir gitu. Tapi Longkom udah 15 tahun. Udah 15 tahun. Ngomongin ini gitu dan yaudah apa itu microbiome science dan apa fungsi dia untuk skin barrier kita dan akhirnya semua terjawab dan ini juga udah dipatenin ya? Yes, betul. Jadi microbiome science sebenarnya penelitiannya sudah 15 tahun ya. Advanced Genifique sendiri diluncurkan pertama kali tahun 2009. So ini udah tahun ke-11 Advanced Genifique Serum ada di dunia gitu ya. Dan ini adalah formulasi yang unik sekali gitu ya. Yang sudah dipatenkan hanya diperuntukkan Langkom dan sudah dipatenkan hingga tahun 2029 gitu. Jadi formulanya komplit gak? Cuman untuk si microbiome ini ya selain ada formula 7, fraksi probiotik dan juga prebiotik. Itu yang menutrisi si microbiome kita dan membantu menjaga keseimbangan microbiome supaya skin barriernya lebih sehat. Juga ada kandungan hyaluronic acid yang bisa membantu melembabkan kulit wajah kita plus ada kandungan vitamin CG-nya. Ini adalah vitamin C yang stabil, turunan vitamin C yang stabil yang bisa membantu meningkatkan warna kulit kita sehingga kulitnya jadi lebih cerah. So kandungan bahan aktif inilah yang dipatenkan dan dipercaya dia bekerja secara aktif tadi untuk bikin skin barrier kita lebih kuat. Sehingga kulit kita juga tampak lebih muda dan juga lebih bercahaya. Jadi ini tuh benar-benar kalau jakselnya literally lapisan yang terluar banget. Lapisan yang terluar karena yang namanya barrier itu sebenarnya beda-beda. Orang ngomonginnya skin barrier padahal itu yang paling luar ada yang namanya microbiome, habis itu ada yang namanya biochemical barrier, ada yang namanya physical barrier, baru yang paling bawah yang namanya skin barrier. Seru banget. Dan tadi dijelaskan ada prebiotik, ada probiotik. Nah Raisa sendiri udah paham belum tentang prebiotik, probiotik? Udah. Kali kita udah ketemu dulu nih sama Raisa ya. Dan aku waktu pertama kali kita membariskan, aku bawa bukuku dan aku catat semua. Catat, beneran dicatat loh sama Raisa, seneng banget. Beneran dicatat. Iya, mau anak kuliahan tuh gak pernah bohong. Betul, mukanya aja kayak anak kuliahan. Jadi masih cocok ya untuk kayak mencatat-mencatat seperti itu dan udah paham banget. Aku juga mau paham dong Mbak, boleh dibiaskan kan? Boleh, boleh, boleh. Perbedaan ada probiotik, prebiotik. Di sini mungkin teman-teman ada yang udah paham belum? Prebiotik, probiotik perbedaannya apa? Jangan-jangan ada lulusan biologi di sini ya kan? Oke, silahkan Mbak Rizka. Oke, jadi yang diminum gitu kan Mbak? Iya, ada juga sih itu ya. Nah tapi sebenarnya prebiotik itu teman-teman itu adalah nutrisi ya untuk pertumbuhan bakteri yang bermanfaat. Jadi kayak ibaratnya makanannya si probiotik gitu. Sementara si probiotik ini di longkom kami menggunakan fraksi probiotik. Jadi bukan probiotik hidup gitu ya. Fraksi probiotik dialah ini yang merupakan apa namanya mikroorganisme yang hidup yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mikrobiom kita. So makanya ada tiga jenis prebiotik plus empat fraksi probiotik ya. Tujuh fraksi probiotik dan prebiotik inilah yang sudah melewati 15 tahun proses penelitian yang bisa bekerja secara aktif untuk menyeimbangkan si mikrobiom kita. Tuh benar. Kunci kehidupan adalah keseimbangan ya. Termasuk mikrobiom itu juga harus seimbang gitu. Dengan ya dirawat dengan baik. Salah satunya menggunakan formulasi tadi ya. Tujuh fraksi probiotik-prebiotik loh. Nah selanjutnya ini kan yang kita tahu juga. Raisa nih jenifik yang kamu pakai waktu kuliah sama yang sekarang itu kan udah ada semacam pembaruan gitu ya. Nah boleh dijelaskan gak untuk formulasi di dalamnya apakah sama dengan jenifik yang lama atau ada apa saja nih yang berbeda dengan advanced jenifik ini? Oke jadi tadi penyempurnaan formulasinya adalah di kandungan tujuh fraksi probiotik dan prebiotik ini. Dimana jenifik dari setiap tahunnya juga selalu berinovasi gitu ya untuk memberikan manfaat yang lebih baik lagi gitu. Update terus. Update terus gitu. Nah salah satunya adalah di anniversary yang ke 10 tahun ya yang tahun 2019 kemarin itu kami menyempurnakan formulasi advanced jenifik dengan penambahan tujuh fraksi probiotik dan juga prebiotik gitu. Selain ada hyaluronic acid dan juga vitamin CG gitu dan ini memang sudah dipatenkan sekali lagi sebagai aktif ingredient advanced jenifik hanya untuk longkom hingga tahun 2029. Ih keren banget nih jadi tunggu apa lagi ya tidak perlu ragu lagi untuk memilih serum yang tepat tau dong apa. Nah selanjutnya untuk jenis kulit kalau Yaya sendiri jenis kulitnya apa sih ya? Aku kombinasi sih mbak kadang-kadang yuk maksudnya certain areas berminyak kadang certain areas dehidrasi gitu. Oke. Nah kalau untuk jenifik ini kalau aku sih kombinasi juga. Kombinasi juga. Jung ikutin kamu. Pengen banget jadi Raisa kayaknya ya mbak Andari ini. Beneran sih aku juga kayak misalnya di daerah teg nah itu tuh berminyak. Nah kalau yang samping-samping sini sih kering gitu jadi memang campur aduk lah jadi satu ya. Nah kalau untuk jenifik sendiri cocoknya untuk kulit yang seperti apa sih? Oke so jenifik ini adalah hasil dari 43 jenis penelitian. Dimana ini sudah dicoba di tiga benua dan juga sudah diuji klinis terhadap lebih dari 4 ribu wanita. Jadi formulanya ini cocok banget untuk semua tipe jenis kulit. Semua warna kulit ya kan aku yang agak tan gitu ya bisa juga pakai ini. Dan ini bisa untuk kulit apapun termasuk kulit sensitif sekalipun. Jadi cocok banget formulanya untuk semua tipe atau jenis kulit. Apalagi kita sekarang punya yang sensitif juga ya. Betul. Nah ini kalau untuk yang bad skin day tadi tuh ya kan. Kalau lagi nggak enak banget nih kulitnya kayak ketak-ketak kayak ketarik. Udah deh ini SOSnya adalah si jenifik sensitif. So untuk daily routine tetap pakai si jenifik serum. Paginya tetap pakai jenifik serum. Oke yang bikin penasaran juga nih kalau udah cocok sama semua jenis kulit. Efek apa nih yang bisa kita rasakan ya efek utama dari menggunakan jenifik serum ini? Oke efek yang bisa dilihat teman-teman ya dari penggunaan teratur advanced jenifik serum ini. Bisa kita lihat dari tujuh parameter yang bisa bikin kulit kita tuh jadi lebih baik gitu kondisinya. Yang pertama pastinya skin barrier lebih kuat ya kan. Kalau skin barriernya kuat pastinya pertahanan kulit kita juga jadi lebih kuat gitu ya. Yang kedua ini juga bisa membantu untuk menyamarkan kerutan. Benar bisa membantu menyamarkan kerutan. Yang ketiga juga texture kulit wajahnya jadi lebih baik ya. Kemudian juga bisa bikin kulitnya lebih kenyal, kulitnya juga jadi lebih kenceng gitu ya. Kemudian juga bisa meratakan warna kulit. Dan yang paling penting bisa bikin kulit kita jadi lebih radiance, lebih bercahaya. So dengan pemakaian tratur setelah satu jar jenifik serum ini kulit kita itu akan terasa tadi skin barrier lebih kuat. Kemudian juga kerutan tersamarkan 13% dan juga apa namanya warna kulit kita juga jadi lebih cerah 21%. Wow jadi udah ada persentagenya tuh ya detail sekali ya Mbak. Sekali luar biasa loh. Nah selanjutnya penggunaannya tuh seperti apa sih Mbak? Oke untuk penggunaannya tadi Yaya udah bilang emang bener dipakainya tuh pagi dan juga malam hari. So ini sudah diformulasikan sedemikian rupa jadi satu dropper ini ya sudah ada droppernya juga gitu ya. Ini tuh satu dosis cukup banget dipakai untuk wajah dan juga leher kamu. Satu dropper ini dia mengandung 30 juta fraksi probiotik dan juga prebiotik yang siap menutrisi microbiome kamu. Cara pakainya tinggal diratain aja dengan kedua telapak tangan seperti ini. Kemudian langsung di tap aja tuh ke area pipi ya kemudian area kening dagu. Jangan lupa selah-selah hidung dan yang suka skip adalah area leher. Itu jangan sampai skip supaya wajah kamu antara wajah dan lehernya gak belang gitu. Formulasinya juga ini mungkin aku kasih di tangan aja deh biar ayah juga langsung di punggung tangan aja ya biar kelihatan. Kamu juga mau cobain gak? Mau dong. Ini teksturnya tuh eh abis tunggu bentar. Kalau dicobain ya ini tuh langsung kayak tergelincir gitu saking dia. Udah mau jatuh. Udah mau jatuh. Sakingnya light texture ya. Dia light texture transparan. Coba menyeram. Iya kan coba Yaya gimana begitu pake gimana tuh rasanya? Langsung nyerap. Abis gitu kayak apa ya masih ada tacky-tackynya dikit untuk my next skin care. Terus kerasa hydrated. Very hydrated. Aku paling senang kemarin pas kita syuting ya kan teknya berkali-kali berkali-kali. Jadi harus ulang terus ya. Ini terus sama anti-genitik. Anti-genitik. Terus kan masih kayak gini terus mana lagi ya sini deh gitu. Kayak ketek. Oh sini deh gitu. Mayan ini sih hari ini. Coba seminggu kamu kayak gitu terus ya. Orang aku langsung all blowing. Wow iya nih emang kerasa banget ya. Dia langsung kerasa banget dan dia gak lengket. Menyeramnya langsung loh dia. Betul. Ini kayak beda banget nih kanan sama kiri. Ih bener ya. Langsung kelihatan instan. Hydrating ya. Sangat hydrating banget gitu. Nah itu ya hydrating itu penting banget nih. Apalagi kan kalau di dalam ruangan ber-AC gitu kan. Iya ya ya. Itu penting sekali untuk kita melakukan hidrasi gitu setiap hari dengan produk yang tepat. Apalagi tadi tuh yang paling luar biasa adalah probiotik. Prebiotiknya tadi ya. Yes betul. Yang itu mungkin wah setelah penelitian 15 tahun lebih. 15 tahun. Akhirnya ditemukan lah itu ya. Dengan tadi terinspirasi dari microbiome science. Jadi cenggu apalagi. Nah selanjutnya ini terakhir Raisa. Di sesi ini aku mau tau juga apa yang membuat kamu akhirnya udah deh. Aku ini aja terus deh gitu. Setelah tadi kamu cerita juga. Seminggu kelihatan gitu kan. Tapi apalagi nih yang kamu rasakan di kulit kamu. Ada lagi kah? Sebenernya ya itu dia sih si Stronger Skin Barrier. Terus abis itu aku sih ngerasa kayak lebih kenyal gitu. Gimana sih? Lebih plumpy ya? Kayak plump kulitnya itu. Terus abis itu cocok sama skincare-skincare aku next stepnya. Jadi kayak apa ya ini tuh ibaratnya fondasinya dari skincare kita yang berikutnya. Jadi apapun yang kita taruh setelah Genifique tuh rasanya tuh lebih amplify gitu. Kayak jadi lebih menyerap, terus efekasinya juga nambah. Dan plus aku jadi gak usah beli hyaluronic acid lagi. Nah karena udah ada di sini. Jadi gak usah beli vitamin C lagi, udah ada di sini juga. Itu dia. Jadi udah tau ya kunci keberhasilan Raisa merawat kulit wajahnya adalah itu dia tadi. Oke terima kasih ya Mbak Rizka. Selamat malam Mbak dari Raisa. Thank you ya sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Mbak Rizka. Nah selanjutnya nih aku yakin ya setelah Raisa juga udah menceritakan banyak tentang rahasia perawatan kulitnya. Aku mau membagikan tawaran menarik dong. Jadi Raisa nih bersama Longcombe akan membagikan Stronger Skin Barrier Secret. Wow itu dia. Udah tau belum kamu? Belum kan? Karena emang sekarang nih baru kita umumkan ya. Sama aku juga belum. Nah yang merupakan free 3 gift ya untuk setiap pembelian Advanced Genific Serum 30 mili. Hanya dengan Rp1.250.000.000 ya yang tadinya tuh harganya Rp2.55.000.000. Kamu bisa dapetin Rp1.250.000.000 aja. Dan akan ada voucher khusus yaitu Longcombe Raisa. Yang mana mekanismenya teman-teman bisa dapetkan voucher senilai Rp50.000.000.000.000 untuk minimum purchase Rp850.000.000.000 ya. Berlaku hingga 30 November 2021 di Longcombe Official Online Store www.longcombe.co.id. Silahkan jangan sampai kelewatan. Langsung dicek sekarang juga di www.longcombe.co.id. Oke selanjutnya Supaya kita lebih komplit lagi nih ya Membahas tentang microbiome science Tadi sudah disebutkan beberapa kali oleh Mbak Riska Dan kita pengen dong membahas lebih dalam lagi Kalau kita sudah hadir nih bersama kami Ada Dr. Arini Widodo SPKK sebagai dermatolog Yang membantu kita memahami lebih dalam microbiome science Dan juga tentang permasalahan kulit Halo Dr. Arini Halo Wah luar biasa ketik sekali dokter Sangat glowing loh hari ini Glowing sekali ya Tapi jadi semangat untuk tanya-tanya ya Seputar microbiome science Tadi sudah disebut-sebut microbiome science Yang menginspirasi produk Genifique ini Yang katanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit Nah peran utama dari microbiome di kulit nih dokter Nah jadi tadi kan sudah sedikit dijelaskan Om Mbak Riska ya Jadi microbiome itu sebenarnya agak awalnya banyak disepelekan ya Padahal ternyata ini penting banget Terutama untuk barrier kulit Nah kita jadi perlu mengetahui bahwa sebenarnya kulit kita tuh Kesannya kan kita pikir supaya keliatan cantik dan lain-lain Tapi sebenarnya tuh namanya kulit kita tuh kerjanya keras banget Jadi kita tuh misalnya kita keluar Kena sinar matahari kulit kena duluan Kita kena polusi kulit kena duluan Virus bakteri semuanya kulit kena duluan Jadi sebenarnya kulit itu adalah pertahanan pertama dari seluruh organ tubuh kita Dia yang meng-cover seluruh organ tubuh kita Dia paling luas Terus habis itu dia organ yang terbesar dan lain-lain Jadi tentunya fungsi kulit sebagai barrier tuh penting banget Dan tadi Mbak Rizka udah bilang barrier kulit kita tuh ada berlayer-layer Ada physical barrier, chemical barrier, ada PH Dan yang paling atas adalah microbiome Oke, aku tuh paling dalam gitu ya Paling atas Oh justru paling luar ya Nah itu dia justru microbiome itu yang emang pertahanan utama dong berarti ya Dia paling depan Paling depan ya Garda depan banget nih microbiome Jadi aku juga pernah dengar kalau misalnya kulit kita luka Nah itu harus hati-hati banget ya Apalagi dalam situasi pandemi gitu kan Jadi kalau virus menempel itu lebih mudah untuk kulit yang terbuka ya Betul Jadi emang kita jangan main-main sama Coba dok bener gak sih kayak begitu Kalau misalnya kulit kita luka itu jadi lebih mudah gitu Kayak terpapar virus Karena artinya kalau kulit kita tidak intak Artinya kan barrier kulitnya rusak Jadi sebenarnya gampang sekali masuk ke dalam Karena biasanya kita nempel virus corona aja Kalau kita pakai antiseptik kan langsung hilang Ya kan sebenarnya dia bisa mati Tapi gimana kalau kulit kita terbuka Jadi apakah dia kuman-kumannya takutnya kan bisa langsung masuk ke dalam Dan lain-lain Iya itu dia Jadi kulit itu jangan dispelekan Terima kasih kulit Iya terima kasih kulit harus say thank you setiap harinya loh ya Jadi terharu dia Mbak Jasa kulit Dan terharu juga nih Karena tadi Raisa sudah memberikan rahasianya ya Membuat kita lebih peduli lagi sama kulit kita Dan juga microbiome Selanjutnya untuk merawat kesehatan microbiome Itu seperti apa sih yang menurut dokter itu penting untuk kita ketahui nih Nomor satu jadi microbiome itu sebenarnya normal ada di kulit kita Jadi di semua kulit itu ada microbiome Nah bagaimana kita jaga kesehatannya Perlu diingat bahwa microbiome itu makhluk hidup Itu kan mikroorganisme Jadi kayak kita memelihara sesuatu lah Dia butuh makan Kita jaga supaya rumahnya bagus Jadi dia awet-awet Nah jadi salah satunya yang merusak dia itu misalnya sinar ultraviolet Polusi Terus abis itu juga kalau kita gosok-gosok dengan kasar Kalau kulit kita rusak Terus kalau kita pakai bahan-bahan tertentu Misalnya sekarang kan lagi ngetrend pandemi pada pakai antiseptik Pakai alkohol tentunya dia memang merusak Dia membantu untuk menghancurkan bakteri yang jahat Tapi yang baiknya juga Jadi itu harus hati-hati Jadi pH sabun yang tinggi Jadi makin banyak deterjen, antiseptik, alkohol tinggi Itu kita harus hati-hati Satu lagi yang banyak kita luput nih di pandemi Masker Jadi masker itu sebenarnya membuat microbiome kulit kita berubah Nah makanya ada yang mask nil gak nih? Aku sempat mask nil banget Nah itu karena kalau penggunaan masker Microbiome kulit kita berubah Kan biasanya kita dapat ventilasi Dia butuh udara Terus ini microbiome-nya jadi bercampur Tentu kan kita kalau ngomong ada ludahnya Ada nafas dan lain-lain Jadi microbiome kulit kita itu berubah Jadi kita harus kembalikan lagi Supaya bagus Ini benar-benar aku kayak baru tahu sih Kalau ternyata ya itu bisa merubah microbiome kita Pantesan orang banyak yang tadi maskeni tadi ya Betul Karena emang ketika maskeni boleh dijelaskan itu prosesnya seperti apa sih Apa yang terjadi dengan microbiome gitu Sampai akhirnya ada Jadi patogenesis atau kayak proses terjadi maskeni itu banyak faktor yang mempengaruhi Tapi salah satunya adalah si ketidakseimbangan microbiome Jadi bukan microbiome-nya mati tapi sebenarnya tidak seimbang Tidak seimbang nah kalau microbiome-nya yang penjaga tentaranya ini gak seimbang nih Jadi ada bakteri yang lebih tinggi yaitu kuti bakterium agnis penyebab jerawat kita Aku benci bakteri itu Musungku Itu ya salah satu bakteri jahatnya ya Nah selanjutnya pasti Yaya juga pengen tahu ya rutinitas kecantikan seperti apa nih yang harus dilakukan gitu kan Untuk kita bisa merawat kulit dan juga microbiome-nya Nah jadi pada dasarnya tadi kita harus hindari tuh beberapa ingredients-ingredients yang dapat merusak habitat Dari atau tempat hidup tempat tinggalnya mikroorganisme tersebut Jadi misalnya tadi yang kayak alkohol tinggi kita pakai sabun pH tinggi yang pakai deterjen tinggi dan lain-lain itu harus dihindari Terus kalau kita hati-hati kita suka membuat misalnya over exfoliating Jadi kita kadang-kadang exfoliatingnya berlebihan Terus banyak terlalu banyak pakai scrub dan lain-lain Terus kalau pada dasarnya kalau skincare yang perlu nomor satu kita pakai cleanser yang lembut Yang gak merusak si microbiota itu Terus kita tetap harus pakai moisturizer karena kalau kita kulitnya lembab dia lebih awet si microbiome-nya Terus tentunya tetap sunscreen kenapa? Karena tadi aku udah mention bahwa UV juga bisa merusak mikrobiotanya Wow Semoga nyerep nih cerita di infonya ayo Tapi harus kamu ingat hand sanitizer tuh jangan di muka Kamu tahu aja kalau aku makan belepotan kadang suka dibercinta pakai hand sanitizer gitu ya Gak boleh Gak boleh itu bisa merusak microbiome di wajah kita Nah iya aku pengen tanya nih sekarang ke kamu Kamu tahu gak sih kapan microbiome kamu itu sudah seimbang dan sehat? Dari perasaan gue aja Kalau kamu bilang gak tahu gak apa-apa Ini mumpung kita ada dokter hari Aku kan kompetitif ya Jadi kalau ditanya tuh aku kayak Gue harus tahu jawabannya Cuma maksudnya pasti kerasa gitu kan dong Maksudnya kita gak akan pernah tahu Mungkin kita gak mungkin kan kayak kasih mikroskop ke muka kita setiap hari Mikroskop aja gak punya say Iya iya sorry banget ya Tapi maksudnya kalau misalkan kulit kita terasa sehat, terasa plump Terus gak ada masalah-masalah break atau segala macem Itu aku ngerasanya oh ini kulit aku lagi sehat lagi sangat bekerja sama Nah bener gak tuh dok seperti itu Itu adalah ciri-ciri microbiome kita sehat dan seimbang Nah pada dasarnya kalau kulit kita baik-baik aja gak ada masalah biasanya relatif seimbang Ih pinter banget Raisa Seratus Aku udah baca view card kita Akan tetapi jadi biasanya kalau misalnya awal-awal Misalnya macerobiome gak seimbang itu belum keliatan tuh efeknya Oke Tetapi dia baru kita keliatan gejala kalau dia udah menimbulkan kerusakan dari skin barrier Oke Jadi kalau kita skin barriernya udah mulai rusak Awalnya mulai sensitif dulu nih Jadi kulitnya kok kayaknya gak enak Kayak ketarik gitu Kayak geramat-geramat Jadi gampang inflame Eh biasanya pakai skincare ini baik-baik aja Ini kok pakai skincare ini jadi sensitif banget gitu kan Artinya kan kita ada kerusakan skin barrier nih Awalnya itu dulu Awalnya itu dulu terus lama-lama baru bisa ada iritasi Merah-merah lah gatel Jadi berlanjut Berlanjut terus hati-hati Jadi karena kalau orang ada bakat tertentu Misalnya ada yang eksim Eksim atopi Terus ada yang ketombean Terus habis itu ada penyakit-penyakit tertentu Kayak psoriasis dan lain-lain Kalau microbiome nya gak seimbang Itu akan semakin parah Jadi dia kambuh Jadi si penyakit-penyakit itu hati-hati Malah jadi bisa kambuh Oke Jadi penting banget bahwa sehari-hari itu Kita harus merawat microbiome kita Supaya seimbang Supaya kita gak Oh kok kabuh lagi kok kulitnya sensitif lagi sih gitu kan Jadi itu harus hati-hati Oh wow Jadi itu sebenernya kalau Kata jadi inflamasi itu ciri-ciri ya Microbiome lagi gak seimbang Nah kalau boleh tahu juga Mungkin Raisa juga pengen nanya ya Skin concern kamu nih ke dokter Ari nih Tapi sebelumnya aku juga mau nanya nih Ketika kita jerawat hormonal Itu kan ada tuh ya Kalau misalnya mendekati menstruasi Terus kalau ada jerawat hormonal Itu apa yang terjadi dengan microbiome kita sih dok? Nah pada dasarnya tadi jerawat itu dipengaruhi banyak hal Jadi ada faktor yang eksternal Ada faktor internal Dari luar dari dalam Nah kalau hormonal memang salah satunya Itu mempengaruhi jerawat Tapi salah satunya karena dia meningkatkan hormon Ya kan kalau kita lagi PMS Dan ternyata hormonnya bikin aktif kelenjar minyak kita Oke Nah jadi sebenarnya dengan kelenjar minyak yang aktif Satu memang bisa jadi jerawat Nah apakah ada hubungannya microbiome Secara tidak langsung ada Jadi misalnya tadi kan kita bilang Microbiome tuh mikroorganisme nih Jadi dia butuh makanan Jadi tentunya Kalau kita kelenjar minyaknya lebih aktif Jadinya lebih berminyak Jadi microbiome yang lebih banyak Jadi microbiome yang makanannya lemak Gitu Oke Microbiome lah yang jadi si makanan lemak Kalah dia sama si lemak itu ya Oke Jadi si microbiome tuh ada banyak jenis Ada stafilococcus apa-apa-apa Terus abis itu mereka makanannya beda-beda gitu Jadi ada bakteri tertentu yang jadi makin banyak Yaitu misalnya yang kalau kita lagi berminyak Tentu microbiome yang lebih banyak itu makanannya itu Yang makanannya lemak Makanya kita salah satunya misalnya skincare yang kita perkenalkan hari ini Kan juga menyediakan si probiotiknya Ya kan Si mikroorganismanya sama prebiotiknya Makanannya Oh gitu Jadi paham ya Jadi analoginya gitu Jangan rebutan makanan sama microbiome gitu ya Iya Kayak kalau pet kita sediain makanannya juga gitu Iya baik banget sih jenifik ini Benar-benar Oke 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 Mungkin Raisa ada pertanyaan juga kamu tentang skin concern kamu Apa gitu yang mungkin berkaitan sama microbiome Atau mungkin gak berkaitan juga gak apa-apa nih Mumpung ada dokter hari ini bisa jawab semuanya dia Dok-dok Apa ya Tadi kan kamu concern sama pembersihan ya Maskeni Oh iya maskeni Oke Jadi lebih concernnya ke situ Dan ini mungkin mewakili juga pertanyaan rekan-rekan media ya Di sini ada gak sih kalau boleh tahu semenjak pakai masker gitu Jadi berjerawat atau kayak ada ruam-ruam gitu Boleh tunjuk tangan di sini siapa yang merasakan kayak gitu Enggak mau gak usah kayak gitu Enggak mau Tapi maksudnya dokter kan Pasti banyak dong pasien yang datang-datang tuh Dengan concernnya Duh mas mini dok gitu Betul Karena ini adalah penyakit terbaru ya Penyakit kulit terbaru Cuma ya itu juga bisa diatasi dengan Ya kita ngejaga lagi microbiome di kulit kita kayak gitu ya Iya jadi salah satunya itu bisa digunakan sebagai pencegahan Karena tadi tadi jerawat itu penyebabnya banyak Ya tapi intinya salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paling tidak Itu adalah menjaga supaya bakteri yang namanya kuti bakterium agnis yang tadi kamu gak suka banget Kuti bakterium agnis namanya kuti Kuti bakterius tuh kayaknya Jadi kalau bakteri banyak yang baik Gak keren gitu ya Ya menghambat si bakteria Si kuti bakterium agnis itu Tapi apalagi dok boleh gak kasih tips ke kita-kita kayak ganti masker harus setiap berapa lama Ganti masker itu sebaiknya setiap 4 jam minimal Terus abis itu setelah ganti masker 4 jam sebelum pakai masker juga sebenarnya mesti bersihin muka Terus ya bagus kalau misalnya kita pakai serum yang bisa meningkatkan kualitas barrier kulit kita Kenapa? Karena masker tuh kayak gesek-gesek kita kan ngomong dan lain-lain Terus abis itu ada ludah nyiprat terus kena lagi ya gak sih? Ya kamu suka nyanyi pakai masker kan? Kadang-kadang buka di rumah Terus jadinya kita harus menjaga itu Dan maskernya juga mesti bersih Jadi abis itu ganti pakai masker baru Terus masker juga ukurannya mesti pas Jangan terlalu ketat jangan terlalu longgar Juga kalau kita pakai fabric mask Disarankan katanya justru yang tightly woven Jadi jangan yang renggang Kayak misalnya linen gitu kan renggang Karena ternyata kalau yang renggang itu lebih bertekstur lebih kegesek-gesek kulitnya Jadi ternyata kegesek-gesek Betul barriernya nanti rusak Oke Terima kasih dokter semuanya nih informasinya sangat penting banget untuk kita ketahui ya Terakhir nih dok peran microbiome tadi itu kan Istilahnya garda depan ya Dia kayak menjaga juga Membantu menjaga kesehatan kulit kita Tapi ada lagi gak nih yang harus kita ketahui peran microbiome Supaya kita tuh lebih Lebih aware lagi sama menjaga kesehatan si microbiome itu Nah jadi tadi kan perannya yang paling utama itu barrier Terus abis itu secara tidak langsung dia juga dapat menekan peradangan Jadi tentu tadi makanya ini cocok banget sama yang kulitnya sensitif Kalau merah-merah Karena ternyata si bakteri-bakteri baik ini juga mengeluarkan hal-hal baik Jadi dia membuat namanya imunomodulator Jadi dia membuat kekebalan imunitas kulit kita menjadi lebih baik lah gitu intinya Oke Jadi dia bisa menekan peradangan Jadi dan dia bisa melindungi kulit kita juga Jadi makanya tadi kalau kita seimbang microbiome-nya Itu kita mengurangi kemungkinan kita eksim, jerawat Terus abis itu psoriasis Semua penyakit yang peradangan kulit yang merah-merah lah gitu Wow Semuanya kan jadinya seperti soothing down gitu Oke wah thank you banget dokter Arini Boleh tepuk tangan untuk dokter Arini Luar biasa Semua knowledge yang sudah ditransfer ke kita nih ya Semoga dapat dipahami dengan baik oleh rekan-rekan media yang menyaksikan Aku sama Yaya dari tadi udah Oh ya oke baiklah Imunomodulator itu keren banget Aku jujur baru tau banget ya Jadi selain tadi sebagai garda depan skin barrier ya Microbiome itu juga bisa menekan yang namanya peradangan Supaya anti radang-radang ya Oke sekali lagi terima kasih Anti radang-radang club Berarti radang club dong Jangan dong Jangan dong ya Oke sekali lagi thank you banget Semoga tadi ya bisa dipahami dengan baik Dan bisa didistribusikan nih informasinya kepada audiens masing-masing Nah aku juga mau mengingatkan kembali nih tentang Longkong bersama Raisa yang akan membagikan Stronger skin barrier secret Yang merupakan free 3 gifts ya Untuk setiap pembelian advance genific serum Tiga puluh mililiter Hanya dengan satu juta dua ratus lima puluh ribu aja Dari harga dua juta lima puluh lima ribu loh Dan akan ada voucher khusus yaitu Longkong Raisa Yang mana mekanisme teman-teman bisa mendapatkan voucher senilai 50 ribu untuk minimum purchase nya itu 850 ribu Dan ini berlaku sampai 30 November 2021 ya Di Longkong Official Online Store yaitu www.longkong.co.id Sekali lagi www.longkong.co.id Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ya Sebarkan kebahagiaan dengan posting di sosial media acara ini Kemudian tag at Longkong Official Sekali lagi at Longkong Official Hashtagnya ada dua Grow happiness together sama Longkong ID Sekali lagi grow happiness together dan juga Longkong ID Kalau gitu aku sekali mau ucapin thank you untuk Dr. Arini Thank you Raisa, Andriana dan congratulations Jadi official brand partner yang pertama loh Longkong Indonesia Kalau gitu aku Andri Agustin akhir kata pamit undur diri Sampai jumpa di acara Longkong berikutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!